Intro Sebagai penerapan kebijakan pengurangan sampah dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan BIMTEK pengelolaan sampah bagi masyarakat dan pengelola bank sampah di objek wisata alam rawa bangun Desa Bate Tangga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Kegiatan ini difokuskan bagi kalangan pengelola sampah dan pemerhati lingkungan hidup. Edukasi terhadap pengelolaan bank sampah dianggap penting dalam rangka menumbuhkan partisipasi ke lingkungan keluarga, utamanya para ibu rumah tangga. Panitia penyelenggara BIMTEK Nursa menyebut, adanya peran aktif setiap individu dari masyarakat sangat membantu pemerintah dalam rangka pengurangan sampah khususnya sampah rumah tangga. Mengenai tujuannya, yang pertama, yang paling penting adalah pengelolaan bank sampah yang penting terhadap betapa pentingnya pengelolaan sampah kemudian di dalamnya itu ada nilai 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 ekonomi yang bisa ditetapkan oleh mereka. Mewujudkan Polioli Mandar BISA yang merupakan akronim dari sejuk, indah, bersih, dan nyaman dapat terwujud jika pengelola sampah dapat terbangun atas dasar kesadaran setiap rumah tangga. Harapan ini dikatakan Kepulau Dinas Lingkungan Hidup Polioli Mandar, Rahmi. Tata kelola sampah secara bijak berdampak untuk keluarga, baik sosial, ekonomi, dan karakter apalagi untuk kelangsungan lingkungan hidup. Dalam bimbingan teknis pengelolaan sampah ini, kami mencoba untuk memberikan materi tentang filosofi kenapa sampai masyarakat itu harus melakukan pengelolaan sampah. Kenapa sampai filosofinya mereka harus pahami? Supaya mereka itu bergerak melakukan pengelolaan bukan karena dipaksakan, bukan karena akan dikenai sanksi hukum. Tetapi betul-betul murni muncul kesadaran... Tim Warta Kominpo SP Polioli Mandar TIRODEN SEO Sinka Samara komentar pencien learning karena